Intro Welcome to back channel Indra Auto TV Halo sahabat Toyota semuanya Apa kabar? Semoga sahabat Toyota sehat semuanya Baik, sahabat Toyota Indra banyak-banyak terima kasih nih Udah mendukung selama ini Channel Indra Say say thank you Semoga teman-teman Sehat dan tambah sukses Baik, kali ini Tentunya Indra akan Nge-review dan gak pernah bosen-bosen Untuk nge-review seputar otomotif Kepada sahabat Toyota semuanya Dimana All New Rush ini Berbagai macam varian warna Yang kita lihat Warna berani ya sahabat Toyota Warna merah, jadi sahabat Toyota bisa tahu Untuk warna merah di All New Rush ini Seperti ini sahabat Toyota Jadi di video sebelumnya Indra udah nge-review di All New Rush Untuk di varian warna silver Warna hitam Jadi sahabat Toyota juga bisa lihat Video Indra yang sebelumnya Bisa dicek saja Nah, kali ini Indra akan fokus Ke warna merah sahabat Toyota Bagaimana? Keren kan? Jadi yang pecinta warna merah nih Pasti sahabat Toyota suka Untuk mobil sekelas SUV ini Sebelum minta review Sahabat Toyota Jangan lupa subscribe Like dan komen Yuk kita review Dari sisi depan Terima kasih telah menonton! 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 Untuk tipe TRD, dia beraksen list warna merah ya, sampai ke sudut, jadi terlihat lebih sporty untuk raster baru ini, tipe TRD. Kita lihat grillnya, Sobat Toyota, sudah blackroom, jadi kelihatan lebih macho ya, untuk style dari depan raster baru ini. Nah, sekarang kita lihat dari spion dari raster baru, terdapat lampu sen, dia sudah auto reflect, jadi bisa kelipat sendiri spionnya, dan sudah electric mirror. Kita lihat ukuran profil dari band tipe TRD ini, Sobat Toyota bisa lihat. 215, 60, ring 17 ya, untuk tipe TRD. Untuk tipe G-nya, hanya beda satu ring, dia ring 16. Untuk tipe TRD, terlambah side body molding, list pada pintu ya, berwarna hitam. Ada siri khas dari Yaris Portivo, sebuah stiker. Beraksen krum juga ya, di tepian jendela, memanjang sampai ke belakang. Untuk kaca film, kami berikan dunmar. Terdapat roof rail, cantik. Dan untuk fitur tambahannya lagi, untuk di-report TRD, sudah smart entry ya. Untuk tipe G, dia masih biasa. Kita lihat dari sisi belakang. Sudah sakpin antena ya, Sobat Toyota. Terdapat spoiler. Untuk kacanya ini sudah defogger. Baik, setubuh wafer, tertambah fitur kamera mundur. Emblem TRD di sebelah kanan. Dan terdapat sensor parkir ya. Untuk tipe TRD, siri khas tentu ada beraksen merah. Sampai ke belakang ya, sudut kanan dan sudut kiri. Memanjang. Jadi kelihatan lebih sporty untuk tampilan dari TRD Sportivo ini. Untuk pengisian ban bakar, posisinya di sebelah kanan. Oke, sahabat Toyota. Kita lihat di interior dari Onurace 2020. Untuk door trim, dia sudah soft charge ya. Berbahan kulit. Door trim warna hitam, jahitannya juga sangat baik. Halus. Jadi kelihatan lebih mewah. Untuk kaca sudah power window. Untuk di driver sudah all auto ya. Untuk tombol retractable mirror. Untuk melipat kaca spion. Ini untuk pengaturan untuk kaca spion. Ke bawah terdapat cup holder. Speaker. Kita lihat di posisi dashboard, sahabat Toyota. Tampilannya sangat baik. Sudah start-stop engine-nya. Untuk vehicle. Di on-off-nya. Tepuk dapat laci. Oke, untuk tua skap mesin. Ada di bawah. Sebelah kanan. Kita lihat dari steer. Tampilan dari steer dari raster baru ini. Dilihat sangat sporty ya. Style-nya. Terbungkus oleh kulit. Lebih soft touch. Pengaturan bluetooth, telpon. Dan sweet control audio. Sweet steering. Untuk steer-nya juga sudah tilt steering ya. Pengaturannya. Bisa naik turun. Bisa tilt steering. Tampilan MID-nya. Speedo method juga sangat sporty. Yang raster baru ini. Untuk head unit-nya. Audio-nya sudah touchscreen. Dan AC-nya juga sudah digital. Pinggirannya ini beraksen warna putih ya. Bahannya kulit. Jaitannya juga sangat baik. Dan memanjang ke bagian passenger ya. Terdapat juga SRS Arieback. Twitter di pilarnya. Airbag juga. Juga ada di pilar. Hand grip. Sudah retract. Sun-tizer. Terdapat penyimpanan kacamata ya. Dan lampu kabin. Untuk transmisi. Dia berwarna silver glossy. Mengkilap. Kelihatan lebih mewah. Luxury. Dari raster baru ini. Terdapat armrest juga ya. Sudah soft touch. Empuk. Dan box. Cup holder juga tersedia juga. Untuk bahan dari jok yang raster baru ini. Berwarna hitam ya. Motifnya. Di bagian belakang. Atau kursi tengah. Dari raster baru ini. Door trimnya. Juga sudah terdapat. Pulit ya. Berwarna putih. Soft touch juga. Cup holder. Power window. Untuk di baris kedua. Terdapat power outlet ya. Untuk ngecas. Dan. Laci ya. Cup holder juga. Oke. AC. Pengaturan AC. Sudah double blower juga. Lampu kabin. Dan hand grip. Sudah retract. Bagaimana sahabat Toyota? Kita sudah nge-review. Interior. Exterior. Dari All New Rush ini. Keren ya sahabat Toyota. Nah. Untuk All New Rush ini. Terdapat dua tipe. Seri G. Dan seri TRD. Ya. Jadi. Untuk di. Tipe G nya. Sahabat Toyota. Indra akan. Berikan. Tuangkan lengkap. Di website. Jadi sahabat Toyota bisa cek untuk harga dan spesifikasinya. Atau sahabat Toyota. Ingin langsung tanya-tanya. Telfon Indra. Di 081313867. Sebelum Indra pamit undur diri. Jangan lupa teman-teman. Subscribe. Like. Dan komen. Agar semua informasi lengkap dari Indra. Tersampai di. Teman-teman semua. Indra pamit undur diri. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax